Selamat datang di RR Film Di sini saya akan meragumkan alur cerita sebuah film Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Blue Legend The Awakening yang rilis tahun 2012 Sebenarnya, film ini merupakan pembuatan ulang dari film Blue Legend tahun 1980 Bahkan, pemeran utama pria Christopher Atkins yang di Blue Legend tahun 1980 juga ikut berperan di film ini sebagai salah satu guru tapi tentunya dengan cerita dan latar belakang yang berbeda Pada scene awal, film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Dean McMullen yang lebih suka menyendiri dan kurang bergaul dengan teman-teman di sekolahnya Dan Emma, seorang gadis cantik yang memiliki banyak teman dan termasuk anak yang populer di sekolahnya Sebenarnya, Dean dan Emma diam-diam sudah saling memperhatikan Sampai-sampai, Dean menjuluki Emma sebagai Ratu Dansa atau Prom Queen Suatu ketika, sekolah mereka mengadakan study tour ke Trinidad Semua siswa tampak antusias untuk bisa pergi ke study tour itu termasuk Emma dan kawan-kawannya Tetapi, berbeda dengan Dean Dia tampak malas untuk mengikuti acara itu Setelah dibujuk ayahnya terpaksa dia mau ikut juga di acara itu Singkat cerita Sampailah mereka ke Trinidad Sesuai jadwal Mereka bekerja untuk proyek kemanusiaan dan membantu merenovasi sekolah di sana Sampai pada suatu malam Emma dan teman-teman pergi ke karnaval atau pesta yang diadakan di atas kapal tanpa sepengetahuan dan izin dari gurunya Dan tiba-tiba kapal mereka didatangi polisi setempat yang sedang melakukan patroli Suasana di atas kapal pun mulai panik ada yang membuang barang haram mereka ke tengah laut Dan tanpa sengaja Emma terjatuh ke laut Dan Dean yang melihat itu pun langsung terjun ke laut untuk menolong Emma Dan mereka pun naik ke atas perahu kecil yang masih tertambat di kapal Tapi, tanpa pikir panjang Dean langsung memotong tali perahu tersebut karena takut tertangkap dan tidak mau terkena masalah Dan kapal pun perlahan meninggalkan mereka di tengah laut Dan sialnya Perahu tersebut tidak memiliki mesin Emma pun semakin cemas dan ketakutan Dan ditambah lagi Hujan semakin deras Dan perahu mereka tiba-tiba diterjang ombak yang sangat besar Scene pun beralih ke penginapan Dan dengan berat hati Study tour dihentikan dan semua siswa akan dipulangkan gara-gara kejadian tersebut Dan seorang teman Emma melaporkan bahwa Emma tidak ada di situ Dan ketika guru mengabsen satu persatu muridnya Mereka baru sadar Bahwa Dean juga menghilang Scene pun beralih ke Dean dan Emma yang terapung di tengah lautan Dari kejauhan Emma melihat ada sebuah pulau Dan dengan sekuat tenaga Mereka berusaha untuk mencapai pulau tersebut Setelah mereka sampai di pulau itu Mereka meninggalkan perahu mereka di pinggir pantai Kemudian Dean mengambil pistol suar Untuk berjaga-jaga syarat dibutuhkan Sementara itu Kedua orang tua mereka yang mendengar kabar hilangi anak mereka Mulai terlihat cemas Dan mereka memutuskan untuk terbang ke Trinidad langsung Saat itu juga Untuk mencari keberadaan anak mereka Sementara itu Dean dan Emma terus berjalan menjelajahi pulau itu Berharap menemukan pertolongan di sana Di tengah perjalanan Mereka menemukan danau Dengan air terjun yang indah Saat Dean mengajak Emma untuk berenang Emma menolaknya Karena dia ingin melanjutkan perjalanan Siapa tahu menemukan hotel atau semacamnya untuk istirahat Tanpa mereka sadari Air laut mulai pasang Dan menyeret perahu mereka ke lautan Setelah mereka berjalan berjam-jam Mereka tidak menemukan seorang pun di pulau itu Akhirnya Mereka memutuskan untuk kembali ke perahu mereka Dan saat mereka kembali Mereka panik Karena perahunya hilang Dan hanya menyisakan pelampunya saja Dan malam pun tiba Karena lelah Mereka pun tertidur di sebelah api unggun Yang telah mereka buat sebelumnya Di sisi lain Orang tua mereka bertambah cemas Karena anak mereka belum ditemukan Dan berharap polisi setempat Segera menemukan anak mereka Sementara itu Emma dan Dean berusaha Untuk membangun tempat seadanya Untuk perlindungan sementara Sudah hampir dua minggu Mereka terdampak di pulau itu Dan polisi setempat Sudah menghentikan pencariannya Tetapi Orang tua mereka tidak menyerah Sampai harus menyewa helikopter Untuk melakukan pencarian Sementara itu Emma dan Dean mencoba Membuat sinyal SOS Berharap akan ada yang melihatnya Dan menyelamatkannya Saat mereka asyik berbinjang-binjang Dean tidak sengaja menemukan Tenggorak manusia Hal itu suntak saja Membuat Emma sangat ketakutan Ia berpikir Mungkin ia juga akan mati Seperti orang itu Tapi Dean meyakinkan Kalau dia punya keluarga Yang akan terus mencarinya Dan pasti akan menemukannya Dan Dean juga berjanji Akan tetap terus menjaganya Dan terjadilah malam pertama Yang indah buat mereka Dan paginya Dean mencoba mengumburkan mayat itu Dan disitulah diketahui Kenapa Dean lebih suka menyendiri Dean bercerita kepada Emma Dia merasa bersalah Terhadap kematian ibunya Bahkan dia berpikir Dialah yang membunuh ibunya Karena kesalahannya Hingga membuat mobil Yang mereka kendarai Mengalami kecelakaan Bahkan dia tidak ikut Di pemakaman ibunya Selama terdampar di pulau itu Mereka melalui hari demi hari Untuk bertahan hidup Terkadang mereka merasa Seperti sepasang kekasih Yang sedang berbulan madu Walaupun sebenarnya Emma merasa takut Tapi Dean terus meyakinkan Emma Bahwa mereka akan baik-baik saja Saat mereka berada di tengah hutan Tiba-tiba mereka mendengar suara pesawat Dan berusaha lari untuk mengejarnya Dan ketika Dean mencari pistol suarnya Dia tidak menemukannya Dan akhirnya Mereka kehilang kesempatan yang sangat langka itu Itu adalah pesawat pertama Yang mereka temui setelah Lebih dari satu bulan Berada di pulau itu Dan terpaksa Mereka harus kembali Bertahan hidup di pulau tersebut Hingga suatu ketika Emma merasa mual-mual Dean takut Kalau Emma sampai hamil Karena tidak akan ada yang bisa Dimintai pertolongan Di tempat seperti ini Kalau sampai Emma hamil Atau bahkan melahirkan Setelah lebih dari tiga bulan Mereka terdampar di sana Akhirnya mereka mendengar suara helikopter Dan kali ini Mereka berhasil menembakkan Pistol suarnya Sehingga menarik perhatian Pilot helikopter itu Dan saat kedatangan mereka di bandara Mereka disambut meriah oleh Keluarga dan teman-teman mereka Terutama Emma Dan ketika di rumah Keluarga Emma mengadakan pesta Untuk menyambut kedatangan Emma Yang dihadiri oleh keluarga Dan teman-teman sekolah mereka Dean dan Emma pun kembali berjauhan Seperti sebelum mereka terdampar di pulau itu Hal itu dirasakan Dean Apalagi dia anak yang susah bergaul Tidak seperti Emma Dan saat acara promenat tiba Emma datang bersama adik dan teman-temannya Tapi lagi-lagi Dean males menghadirinya Sampai harus dibujuk oleh ayahnya Dan saat Emma diajak temannya Untuk jalan-jalan mencari pasangan untuk Emma Ternyata Dean sudah menunggu di depan pintu Dengan setelan jasnya Di bawah hujan deras Emma pun dengan senang hati menyambutnya Dan mereka pun berdansa Di tengah hujan yang sangat deras Dengan sangat romantis Dan film pun selesai Ending yang sangat membahagiakan Saya pikir film ini akan menceritakan Bagaimana mereka bertahan hidup di pulau itu Tetapi ternyata saya salah Film ini lebih menceritakan Tentang kisah cinta yang romantis Antara Dean dan Emma Terima kasih sudah mampir di video saya Kalau ada kesalahan kata-kata Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Silahkan klik subscribe Dan komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton